Mirsa memasuki masa PSBB Transisi Fase 2. Objek wisata Ancol Jakarta masih menjadi pilihan untuk berakhir pekan. Hanya pengunjung yang memiliki KTP Jakarta yang diperbolehkan masuk ke kawasan Ancol. Dan berikut laporan Naila Azmi dan Adi Ahmad. Masuki PSBB Transisi Fase 2, ini masyarakat mulai menggemari tempat-tempat wisata outdoor seperti Taman Wisata Pantai Ancol ini. Dan memang saat ini tempat-tempat wisata indoor belum dibuka, sehingga masyarakat memilih untuk berwisata ke tempat-tempat wisata outdoor sebagai alternatif menghabiskan akhir pekan di tengah-tengah masa pandemi. Nah ini kan masih di masa pandemi ini, Mbak. Mungkin dari Mbak sendiri, apa sih yang dipersiapkan untuk tetap aman dan nyaman meskipun berwisata di tengah pandemi? Kalau aku yang pasti masker nomor satu, terus hand sanitizer, habis itu jaga jarak sama orang-orang. Itu aja sih, aku cuma main sama orang-orang yang aku kenal dekat gitu. Terima kasih Mbak Azza atas waktunya. Dan memang pemirsa, hingga memasuki PSBB Transisi Fase 2 ini, pemerintah belum membuka tempat-tempat indoor, sehingga masyarakat ini menjadikan tempat-tempat outdoor seperti Pantai Ancol ini menjadi salah satu alternatif untuk menghabiskan waktu akhir pekan. Dan memang pihak pengelola dari Taman Wisata Ancol ini masih memperbolehkan pengunjung yang menggunakan DKI Jakarta, maksud saya KTP DKI Jakarta, dan juga membatasi pengunjung yang datang guna mencegah penyebaran COVID-19. Dan untuk operasional dari Taman Impian Jaya Ancol ini hanya dibuka dari jam 6 pagi hingga jam 8 sore selama masa PSBB Transisi. Dari Jakarta, Naila Azmi, Ade Ahmad Anyus melaporkan.